Guna mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kepulauan Riau, Satuan Tugas PMK Pusat memberikan bimbingan teknis terhadap tenaga fasilitator di Kepri. Kegiatan yang berlangsung di Hotel CK Tanjung Pinang pada Rabu pagi ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada fasilitator di Kepri terkait pencegahan terhadap penularan penyakit mulut dan kuku. Ketua Subbidang Fasilitator Satgas PMK Pusat Herman Hidayat mengatakan, meskipun kasus PMK di Kepulauan Riau sudah nol kasus, namun bimbingan teknis ini tetap penting dilakukan terhadap ratusan fasilitator yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI Polri, Relawan, dan Masyarakat sebagai upaya pencegahan. Sedangkan terkait teknis pengiriman hewan ternak, Herman Hidayat menyatakan, saat ini kebijakan tentang pengiriman hewan ternak masih sama, yakni daerah zona merah PMK tidak diperbolehkan mengirim hewan ke daerah zona hijau, serta masih menerapkan karantina hewan selama 14 hari. Saya pencegahan kepada masyarakat, khususnya petani ternak yang ada di wilayah Provinsi Riau, sehingga mereka mengerti bagaimana caranya mereka memelihara binatang yang keliharaannya, mulai dari sapi, kerbau, babi, terus kambing ataupun domba, mulai dari cara pencegahan, cara penanganan bila mana sakit, cara untuk memusnahkan ataupun memotong bersarat, itu ada prosedurnya, sehingga mereka tidak salah. Herman berharap setelah mendapat bimbingan teknis, para fasilitator dapat mensosialisasikan ilmu yang didapat ke para peternak. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.